Iya Mbak, ini mau tanya Contoh apa, sayang? Kan gini Mbak, aku kan sebenarnya kontrak aku belum habis Karena kakek aku kan kemarin itu meninggal Oke Mbak, sebentar, kamu tau kan setiap kali telpon masuk ke saya Tau, iya tau Secara langsung dan tidak langsung masuk Youtube sama di Facebook Iya Terus, habis itu Mbak, habis kakek aku meninggal Bahkan aku, kalau yang tanda tangan kakek aku kan otomatis aku kan harus keluar 2 minggu setelahnya kan Bukan, kamu harus keluar hari itu juga, bukan 2 minggu setelahnya Tapi kok kata ejinku kok gitu ya Mbak Maksudnya dikasih waktu 2 minggu baru keluar dari sini gitu Mbak, katanya Mbak Ibu Oke, teruskan saja, gak apa-apa, teruskan saja terus Terus, nah habis itu, lah masalahnya kan sebelumnya aku tuh paket Mbak Nah, paspornya itu kebawa ke paket baru 12 hari Mbak, terus gimana ini Mbak? Aduh, ya gak apa-apa, lo buat lagi di KJRI Bisa Mbak Bisa, ya kamu ngomong aja apa adanya Iya, langsung datang ke KJRI gitu ya Mbak Terus, bawa apa ya Mbak persyaratannya Mbak? Iya, bawa kontrak kerja semua yang kamu punya Terus, kamu ngomong sama ejenmu, kamu sudah dapat majikan baru Belum, ini orangnya tuh masih mau nyariin Terus, katanya gini, nah kalau kamu, paspor kamu sama kontrak kerja kamu gak ada, gimana Yaudah, kamu pulang induk, kata dia gitu Mbak Siapa yang bilang gitu? Ejinku Masa ejen gak ada solusinya sih? Terus, kamu mikir sendiri aku digituin Mbak, barusan Kan aku tadi kan habis beresin barang kan Mbak, maksudnya Yaudah, ini sisanya aku paketin lagi, kalau dapat majikan lagi Biar gak banyak barang gitu loh Mbak Oke, kamu hari, kapan majikan kamu meninggal sayang? Kemarin, kemarin malam Kemarin malam itu tanggal berapa cinta? Tanggal 17? Iya, tanggal 18 hari Minggu tuh loh Hari Minggu tanggal 19 sayang? Iya, kemarin pokoknya ini 20 ya Iya, tanggal 19 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas Jadi, jika kamu tidak mendapatkan majikan sampai tanggal 4 Maret, maka kamu harus keluar dari Hong Kong Gitu ya Mbak? Betul Gini Mbak, kalau besok aku ke kantornya Mbak Yuni bisa gak? Aku rendah di kantor Aku bisa bantu kamu, gak apa-apa Aku gak punya kantor, kamu bisa dateng ke rumahku sayang Oh, yang di exit A itu bukan? Ya, bukan oh Saya sudah gak punya kantor Oh, yang video baru Yang video baru itu kan rumah itu kan? Betul, rute rumah singgah Iya, itu aku kan lihat terus Tapi kan gini Mbak Jadi besok enaknya saya ke KJRI dulu atau ke Mbak Yuni dulu? Sebaiknya ke KJRI dulu Kalau sama KJRI gak ditanggapin Ntar kamu cari saya loh Yaudah, besok nanti kalau gak ditanggapin aku dengan Mbak Yuni ya Betul Biasanya jam berapa Mbak ke KJRI? Biar ke KJRI sebaiknya kamu pagi nol Lebih baik pagi Kamu ceritakan apa yang terjadi di sana Pas saya kepaket Pak, ini gimana Saya sudah, majikan saya meninggal pas saya kepaket Jadi saya harus bagaimana tanyakan sama KJRI Nah, setelah itu kalau KJRI tanggapannya seperti apa Kamu ngomong langsung sama saya Ntar bagaimananya saya akan bantu Kalaupun ada majikan yang mau sama kamu Saya juga, kalau bisa saya bantu Kamu mau cari majikan yang seperti apa sih? Iya, maksudnya gini Aku sekalian banyak sekalian cariin majikan Kamu maunya majikan yang seperti apa? Jaga apa sayang? Aku dari dulu tuh jaga ini orang tua Aku gak bisa jaga anak Mbak Yuni Jadi bisa gak cari ini orang tua Ada jaga kakek nenek, mau gak? Gak apa-apa, pokoknya orang tua aku gak mau anak Aku gak bisa Mbak Oh, oke, sebentar ya Kokko Ya KJJ ini masih banyak yang ku kue Masa langsung liat Yang ada kembali Sebentar mereka mau nyalakan oke sekali lagi saya tegaskan bahwa saya bukan agent saya tidak ingin keliru dan saya tidak ingin terjadi fitnah karena ini adalah kamar saya yoo ini kamar saya jadi ngapain aja saya ini ya ini lagi resik-resik jadi saya bukan pegai agent pekerjaan di rumah saya akan bisa bantu karena saya berkenal beberapa agent yang butuh cece jadi saya akan ikut prosesnya untuk melihat bagaimana dan seperti apanya banyak orang yang kemarin sempat bilang bahwa saya itu agent terus semarah ini mau gerbek saya yoo saya di gerbek apa yang ini kasur yang boleh dan saya bukan pemilik purging house karena saya tidak menyewakan rumah jadi kalau kalian tidak ada tempat tinggal bukan berarti saya itu punya boarding house itu karena saya menyediakan tempat buat seseorang yang membutuhkan contohnya apa Oke saya kasih tahu ini rumah saya oke ini kamar saya terdantadang terdantadang tak buka lampu dulu ya oke ini suasana rumah saya kamar mandinya terus ini dapur rekaman saya dapur rekamannya Pak Tony terus Oke ini kamarnya Koko Thomas Koko Thomas ngapain nggak busy ya nggak tahu dia mau ngapain nggak tahu jadi kamar dua terus kenapa karena ada ruang sisa jadi saya kasih tahu ya ada kamar sisa di sini ini kenapa tapi saya tidak menerima banyak orang yo 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 di sini di kamera di kamera jadi ini ada kamar sisa bukan kamar sisa lo ada kamar sisa jadi bisa ya orang ngerti nah ini kamar mandinya dua ya terus ini mesin cuci nah enak wong si tok bikini sindelik wongin jungkel ya takon jungkel dike ya jadi saya menyedihkan tempat ini bagi yang membutuhkan jadi apakah saya itu menerima anak boarding house tidak wes mbak jauh sisih lain jungkel mbak gue gak sampaikan dan ini adalah makanan sumbangan 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 dari kalian waduh aku jangan nintok sumbangan nih samini ke lembak oke oke ini 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 kopi naik gelasnya bisa no ya kopi ini nanti iki iki kopi iki jadi buat teman-teman kopi sal koper jadi nih terima kasih berasnya jcg ini ini sumbangan ya ini sumbangan ya ini saya tidak tahu siapa yang memberikan tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali jadi ini adalah suasana rumah saya jadi ini buat yang memerlukan saja jadi jadi kita ada dua ya yang atas ini buat kalian yang bawah ini buat kita saya sama keluarga saya sendiri jadi saya sama anak saya itu tidak bekerja selalu ada di rumah karena itu eh buat teman-teman jangan salah paham ya saya bukan agent jadi ini sangat bagus sekali ya bunga saya oke tidaklah banyak barang di rumah saya oke makan kerupuk oke jadi buat teman-teman di luar sana saya sangat berterima kasih sekali walaupun saya bukan agent Anda saya masih percaya sama saya itu adalah sesuatu yang sangat mahal bagi saya kepercayaan itu sangat mahal karena itu saya semaksimal mungkin untuk menjaga kepercayaan dari kalian karena tanpa kalian saya itu bukan siapa-siapa banyak yang bilang tanpa kalian saya pasti bisa banyak agent dengan sombongnya mengatakan bahwa tanpa pembantu pun bisa tapi bagi saya saya tidak bisa tanpa kalian saya tidak bisa bergerak kemanapun karena saya dapatkan riski dan nafkah walaupun sesuatu nasi itu dari kalian apalagi saya cuman fokusnya sekarang di YouTube ya jadi saya cuman main YouTube apa yang bisa saya andalkan jadi apakah saya mengemis tidak juga ya saya tidak juga mengemis karena saya melakukan pekerjaan sebagai YouTube aku nggak ngerti YouTube apa bukan ini adalah saya bermain di YouTube dan saya enjoy karena suami saya juga melarang saya untuk bekerja ya saya nikmati sebenarnya sudah dari lama suami saya sebenarnya suami saya juga mendukung untuk membuka kantor tapi karena setelah covid ini kita punya rencana banyak liburan dan anak saya juga akan pulang Indonesia maka kami memutuskan untuk tidak mendidikan perusahaan apapun ya jadi sebenarnya menikmati dan enjoy aja dan juga satu hal mbaknya ini tadi kan kita membahas tentang mbaknya kehilangan paspor bukan kehilangan paspor paspornya kekirim ke Indonesia ini adalah sesuatu yang nyata jadi jadi ini adalah sesuatu yang yang sangat sangat mengagetkan sekali kenapa sih kalau paspor TKW digadekan itu lebih mahal daripada paspor saya yang residen bahkan tidak ada orang yang menerima paspor saya digadekan misi ini pernah nyoba pernah salah satu teman saya itu sempat butuh uang dan dia dikenalin ke rentener-rentener ternyata karena dia adalah pemegang permanen nggak laku paspornya nggak laku kenapa karena mereka bilang kalau orang permanen kan buat paspornya gampang jadi tidak tidak susah karena mereka sudah punya perlengkapan sendiri kan tidak mungkin dimaki-maki juga kalau bilang paspornya hilang atau apapun tapi ini adalah kendala buat para TKW koreksi saya kalau saya salah ya karena saya cuma mendengarkan informasi yang dari luar saja koreksi saya kalau saya salah jadi saya minta maaf buat KJRI kalau mungkin kata-kata saya ini kurang enak atau buat bambanya yang rentener ini kurang enak saya minta maaf gini loh masuk nggak di logika kalian kalau paspor buatnya murah kalau paspor buatnya gampang kalau paspor hilang buatnya gampang rentener pegadaian paspor itu nggak laku bener tidak ada yang setuju nggak dengan saya ada yang setuju nggak dengan saya maksud saya adalah sama kayak KTP Hongkong karena saya sendiri itu sering kehilangan Pak KTP ya Mbak ya KTP Hongkong itu mau hilang kayak satu bulan sekali hilang karena saya pernah tiga bulan sekali hilang KTP saya saya itu pernah sampai KTP sama ATM itu hilang sampai pihak-pihak bank nanyain wah kamu hucolo ga kamu itu susam ga jadi saya saya itu dikatakan seperti itu sama pihak bank dan dan pembuatan KTP tapi yang tidak dipersulit waktu buat KTP ya udah KTP mau bayar ya buat aja kalau kamu mau setiap bulan buat KTP pun nggak apa-apa mereka ngasih karena itu KTP kalau digadein kan nggak laku karena data-data kita sama dan pembuatannya lebih mudah tapi kalau paspor ini 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 koreksi saya kalau saya salah setahu saya ada beberapa mbaknya ini yang yang paspornya hilang bener-bener hilang atau digadekan ya ini yang ini yang sering saya denger dari curhatan itu adalah dimarahin dulu sama KJRI terus diancam koreksi saya kalau saya salah diancam suruh pulang aja lo otomatis kan kalian takut menggigil dan bingung waduh aku le mulai biaya gitu otomatis kan kalian ketakutan dan ada kalanya ada yang cerita a staffnya KJRI juga menghina-hina mbak kamu itu apa-apa gitu saya kurang jelas ya karena ini bukan dari sumbernya bukan dari A1 saya suatu saat akan akan tanyakan itu artinya adalah karena pembuatan paspor sulit maka para rentenir itu memanfaatkannya dengan mengambil paspor sebagai jaminan bener nggak dan sangat laku-laku sekali ya paspor ya dari harga 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 oh 8.000 eh 12.000 sampai ada yang laku 12.000 ya kalau tidak salah di curhatan itu jadi sangat dasar sekali ya paspor digadekan seperti itu saya saya masih nggak ngah ya dalam pikiran saya tuh masih saya nggak ngah paspor laku berat gitu tapi kalau seandainya paspor itu buatnya gampang paspor hilang buat lagi paspor hilang buat lagi yang penting kamu membayar ya buat 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 mungkin tidak ada orang yang mau mengambil paspor di gadekno bener nggak bener nggak setuju nggak seandainya buat paspor gampang itu maka tidak ada yang menggadekan paspor dan ini saya tidak bukan tidak pernah denger saya saya sempat denger juga Filipin ada yang gadein tapi nggak seramai Indonesia atau memang karena saya bukan orang Filipin ya tapi saya sempat menanyakan dari beberapa orang Filipin mereka bilang enggak lah paspor kan punya kita nggak mungkin dong digadein di gadein kemana lagi jadi saya kurang tahu aksesnya itu untuk anak Filipin tuh untuk gadein paspor itu lebih sulit atau lebih nggak laku atau seperti apa tapi Indonesia paspor gaden itu jos gandos lho laku berat paspor laku berat hanya ada di Hongkong paspor berlaku 20 juta eh bukan 20 juta mis iya 20 jutaan lho kalau sampai 12 ribu 20 juta lah paspor harganya sampai 10 juta kan ya aneh tuh atau kan memang prosesnya sulit itu jadi dari pihak pihak rentenir itu memper salah gunakan urusan negara ya tapi kalau saya sendiri sih merasa kalau paspornya dipermudah saya rasa saya rasa ya nggak ada tuh rentenir rentenir pegadean paspor itu saya rasa tidak laku pasti tidak laku anggap aja kalau paspor hilang buat lagi bayar 700 paspor hilang pertama bayar 700 kedua ilang bayar 1000 atau ketiga ilang bayar 2000 jadi dengan syarat-syarat yang dipermudah ya maksud saya juga dimaki-maki juga di lolokno ya koreksi saya kalau saya salah ini yang saya dapatkan informasi bahwa staff yang mengintrogasi itu menyerang mental ngantem-ngantem mental ngajari-ngajar mental karena saya ada salah satu anak yang paspornya hilang ditemenin oleh salah satu temennya siapa itu ngapain kamu ikut kesini bener nggak kajari saya kurang tahu ya karena saya tidak tahu saya yang saya tahu yang saya ngerti kajari itu the best buat saya saya ngerti kajari itu adalah tempat dimana perlindungan yang sangat hebat sekali menurut pendapat saya saya tidak tahu menurut pendapat anda ya ini adalah pendapat saya saya berpendapat bahwa kajari itu top jos gandos mereka itu memperhatikannya dengan cepat tanggap itu yang saya alami kasusnya Mbak Koti mah belum sampai satu bulan PR dan sekarang saya lagi mengajukan kasusnya Mbak Yeni saya tidak tahu kajari akan berlang menjalaninya dengan cepat atau tidak dan karena suaminya mencari saya harap kajari juga menanggapinya lebih cepat lagi jadi saya selalu bilang bahwa kajari adalah terhebat dan cepat tanggap jadi buat teman-teman yang di luar sana saya tunggu komen-komen kalian menurut kalian kajari cepat tanggap gak bagaimana dengan pengolahan paspor siapa yang pernah dimaki-maki saat buat paspor silahkan tinggal komennya dan siapa yang siapa yang merasa kajari itu is the best saya butuh komen kalian jadi saya bisa tahu bahwa bahwa pendapat saya mungkin tidak sama dengan pendapat kalian tapi saya tetap berpendapat bahwa ini adalah kajari saya pastinya dia melakukan melakukan apa ya melakukan perlindungan yang sangat hebat buat kami yang ada di Hongkong ini jadi saya tetap percaya dengan satu hal bahwa kajari is the best kajari adalah terbaik buat saya dan saya harap komen-komen kalian itu bisa membuka banyak orang bahwa kajari benar-benar the best jadi sekali lagi buat teman-teman yang punya komen dan punya pengalaman yang ngeri tentang kajari pengalaman yang menyenangkan tentang kajari pengalaman yang bagus tentang kajari bisa tinggalkan komen jadi saya bisa review lah kajari yu negara kita re soalnya aku sering lihat deh facebooknya kajari okes yang komen lelibur cepat tanggap leliannya gak cepat tanggap tapi kan saya tidak pernah tahu saya tidak pernah tahu itu semua saya cuma baca komen dan gak ada yang bilang bahwa kajari itu gak bagus gak ada semuanya bilang bahwa kajari is the best ini menurut persepsi saya jadi teman-teman di luar sana saya tunggu komen kalian yang sudah pengalaman dengan pembuatan paspor bagaimana mengisi formulirnya apakah ada calo di bawah apakah harus bayar di calo juga apakah pelayanan di kajari pembuatan paspor itu harus dibentak-bentak dulu harus dimaki-maki dulu atau dipersilahkan dengan manis dengan dengan kesan keramah tamahan kita sebagai warga negara Indonesia dan bagaimana dengan antrianya bagaimana dengan pembayarannya saya tunggu komen kalian karena saya rasa pihak kajari kalau dibandingkan dengan dulu ya kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu sekarang kajari itu menurut pendapat saya is the best jadi itu aja pendapat saya tentang paspor tentang paspor-paspor yang digadaikan itu karena pembuatan paspor sangat sulit maka penggadian paspor itu sangat mahal jadi saat paspor kita laku mahal itu karena sulitnya mendapatkan paspor baru itu koreksi saya kalau saya salah saya minta pendapat kalian dan kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua mahluk hidup bahagia dan terima kasih bye bye